Selamat datang di vlog Baruku! Lebih ke nostalgia, jaman gue di kampus, makanan apa yang sering gue makan. Oke? Kalian lihat apa yang gue lihat. Lah, kartu gue gak berfungsi nih. Ini dibawa kartu sini. Oke, terima kasih. Kartu flash gue atau kartu mahasiswa gue rusak. Jadi gue mesti cetak baru. Gak bisa ngambil gejasnya kalau kartunya rusak. Ini patah gitu, gue gak tau kenapa. Padahal gak pernah gue sentuh, gak pernah gue apa. Patah di dalam dompet. Jauh juga ya. Gue berasa mahasiswa baru nih datang-datang kesini. Masa gue dapet kartu putih gini? Temporary, sementara doang. Yaudah lah, yang penting bisa ngambil gejasnya. Let's go! Guys, ini ijasahku sudah aku ambil akhirnya setelah 2 tahun. Mana gejasah kamu? Yeay! Bukti cinta kita. Ayo, sekarang kita udah dapet ijasah. Kita makan! Yes! Selalu di daerah ini panas trik ya. Sekarang kita mulai untuk kulir air yang pertama. Sebelum tutup, kita mau makan bubur ayam yang paling enak di Binus. Masih ada atau enggak, gue gak tau nih. Jadi kita lewat jalan tikus dari kampus Anggrek. Terus nanti tembusnya udah di bubur. Ini kita lurus aja. Terus udah kosan gue juga. Jadi ngelewatin. Nah, ini kosanku. Keren ya? Rumahku di paling atas. Kokil! Sekarang ada ruangannya loh. Gila! Keren! Ayo kita cobain. Tau tau enggak? Dulu bubunnya tuh gerobak doang di sana. Sekarang udah punya rumah sendiri ini. Maksudnya Ruko. Mantap. Mantap ya? Aku tuh kayak cengolnya tuh. Gila! Waktu itu kita makannya cuma di... Kayak di... Gerobak. Kok keren sih sekarang ada rukoannya sendiri? Iya. Lo inget sama gue enggak? Enggak. Oh iya. Ingat? Gue setiap pagi kalau sebelum kuliah beli. Saya udah kerja jadi Youtuber. Bikin video di Youtube. Ini saya promosiin Bang. Kita lihat proses pembuatannya nih. Sangat epic. Nah itu bumbunya enak banget kaldu. Enggak pakai kacang. Dua-duanya? Iya. Yang satu pakai kecap. Yang satu enggak. Kecap di meja ada. Oh iya. Ini yang gue suka. Dia itu ayamnya bener-bener masih utuh terus dipotong sendiri. Itu. Jadi bener-bener bisa dibilang fresh. Yang banyak ya Bang. Iya. Pelanggan setia nih. Sejati. Siap. Ini dia bubur ayam pasun dan kesukaanku. Aduh aku nostalgia. Hehehe. Hehehe. Bumbu kuningnya itu Bang. Iya. Dan ini baru ronde pertama. Nanti masih ada makanan selanjutnya. Saat makan. Hmm. 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 Waktu gue kuliah dulu. Ini gue bungkus selalu dan gue makannya tuh di kelas. Karena gue selalu bangunnya telat. Jadi gue sarapannya di kelas sambil belajar. Hmm. Hmm. Enaknya. Rasanya tuh gak berubah ya. Gurih-gurih. Oily. Gimana gitu. Itu gue sering disuapin sama Feli. Makan beginian. Sama aku lagi sakit. Sama gue lagi mendota. Ya. Ya. Oke. Mas. Terima kasih. Sukses. Sama-sama. Sampai ketemu lagi. Ya. Gue barusan di jalan beli piscok. Nanti kita makan sambil kita nongkrong. Oke. Disini kita mau beli Rocky. Jadi ini kayak ayam KFC-KFC-an yang sangat enak banget. Paha atas dong. Ayo. Ya. Pakai nasi. Pakai nasi satu. Bungkus ya. Bungkus. Nanti kita akan makan ini di situ. Di Cis and Cic. Kita duduknya di sana aja. Ya Mbak gak ganti-ganti ya. Kerja di sini mulu ya. Dari 2015 ya. Dari. Dari. Dari saya pertama kali Rocky buka. Masi Mbak terus. Iya udah. Kok ingat sama Mbak ini. Gak ganti-ganti loh. Aku bajak kameranya Mas Rando. Sekarang aku ada di tempat sejajar yang kesupatan aku itu. Jus. Ini tempatnya. Ayo. Ini tempatnya. Oke, garaf buah nggak? Bisa. Jadi selain jus dia juga buah kotong bisa dipesor. Kayak gini garis matang Yay, jadi Justro Valley Enak banget, seger Jadi tadi harganya Rp10.000 guys, aku lupa ngasih tau Kita mulai dari Pistok, ini Pistok gue suka banget Enak, 5.000 udah bertiga Yang selanjutnya, mungkin ini bisa dibilang kalo di Pinus ya, ini tuh lebih enak dari KFC Jadi ini lebih laku daripada KFC Itu adalah Ayam Rocky, dia sejenis Ayam Sabana, cuma gak tau kenapa lebih enak, sambalnya juga enak banget Dalam enik gue gak masukin ini ke mulut gue The moment of truth Kulitnya itu loh, ini bener-bener kuih abis Ini yang Ditemeni suara-suara motor bersriburan tuh emang minus banget Hmmmm 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 Ini namanya cheese and cheese Melted cheese Kita coba dari tentangnya dulu Hmmmm Jadi ini melted cheese-nya itu bener-bener Oh matah Nostalgia Survei membuktikan Hmmmm 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 Dan gue beralih ke raw living food Cuma Ya boleh lah Kalo sekali sekali Karena ini enak Sebelum gue balik Gue mau kasih liat Tempat gue Dulu nongkrong Ini namanya Kampus DKF Jadi disitu ada papan buat kita lukis-lukis Ini namanya Plaza Jadi dulu kalo misalkan habis pulang kampus gue suka nongkrong disini Gila Nah obat gue gak kasih ini 2 tahun yang lalu kali Oh my god Syahadhan Ada tulisan syahadhan ya sekarang Tuh disitu Hahaha Ya Ini cuma intip-intip dikit kampus gue Dan kulinernya udah cukup Jadi yang gue kasih liat itu adalah Yang the best of the best Maksudnya yang paling terkenal di daerah sini Nanti mungkin kita akan liat yang lebih detail lagi tapi gak hari ini Oke Soalnya gue udah kelar Let's go Semakin parah ya dulu gak kayak gini Dulu masih bisa dinikmati Sekarang makin parah manusianya Jalannya sempit Karena emang ini kampus tuh di dalemnya kampung Kampung Betawi Jadi kalian yang mau masuk Binus Kalian harus siap dengan keadaan yang kayak gini Kita mau nonton Yeay Tonton apa? Rings Di tempat gue dulu pacaran disini Di Central Park Di Blizz Ini saatnya kita di jumpscare-jumpscare ini Iya kemari kita udah melakukan jumpscare Sekarang kita jadi korban jumpscare Siap Halo Ini penghujung dari vlog ini Vlog ini sangat seru Nostalgia sama kalian Kalo menurut kalian gimana? Dan makanan apa yang kalian suka Di sekolah atau di kampus kalian Atau bahkan di tempat kerja kalian Di kantor Tulis di komen bawah Gue mau tau Jangan lupa di like, comment, and subscribe Nonton video gue yang ada disini Tinggal di pencet aja nih di layar kalian So Keep a small on your face And I will see you guys on the next video Stay happy Semangat terus Jangan gampang ngedown I love you guys Cheers Tidak 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 Tidak